Viral di media sosial, seorang selebgram di Manado bernama Ebitwela dilecehkan oleh seorang supir taksi online. Ada pun tindakan pelecehan yang dilakukan supir taksi online tersebut direkam korban. Dalam video pelecehan yang dilakukan supir taksi online, tampak korban merekam bentuk pelecehan tersebut. Wanita itu awalnya tampak tersenyum sebelum merekam dan kamera dihadapkan ke wajahnya. Pada keterangan waktu, video tersebut disiarkan langsung pada Rabu 27 Juli 2022. Ia merekam lewat akun Instagram dan ramai di komentari warganet. Lalu perempuan tersebut membalikan kamera untuk merekam paha dan tindakan supir tersebut. Sementara perempuan tersebut menggunakan rok berwarna pink. Dia mati dalam video tersebut, perempuan itu menggunakan bahasa Manado. Ada pun ia mencoba mengelak saat supir taksi online mencoba merabah pahanya. Namun karena merasa hal itu tak pantas, perempuan tersebut langsung menepisnya. Tindakan pelecehan itu ternyata tidak sampai di situ saja. Sopir itu juga memegang tangan korban. Ada pun korban mengelak melepaskan. Sopir taksi online itu pun merayu korban dengan mengatakan tangannya lembut sekali. Sementara berdasarkan penelusuran korban bernama Febriani Tuela, ternyata ia tidak sekedar merekam tetapi melakukan siaran langsung di akun Instagramnya at Ebi Tuela. Ada pun peristiwa pelecehan tersebut terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Namun setelah kejadian ini, Febriani Tuela telah melaporkan kejadian ke Polda Sulut. Pemeriksaan sopir taksi online yang melakukan pelecehan juga sudah tersebar. Pelaku berinisial NM pada video yang beredar terlihat menangis dan memukul-mukul kepalanya. Ia terlihat menangis dan menyesal dengan tindakannya. Sementara itu, Polda Sulut sudah melakukan pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.